Baca seribu kali zikir ini pada malam Jumat sebelum anda tidur Insya Allah rezeki yang sulit jadi mudah, usaha macet jadi lancar, dagang yang rugi jadi untung Dan semua usaha anda dimudahkan oleh Allah Pintu rezeki dibuka lebar-lebar dan anda dibanjiri uang yang halal serta berkah Amin ya rabbal alamin Simak video ini dari awal sampai dengan akhir supaya dapat pemahaman yang komplit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim Semoga saya dan anda semua yang sedang menonton video ini masuk ke dalam gulungan orang-orang yang bersyukur Dan akan ditambah nikmatnya oleh Allah sebagaimana firmannya La'ing sakartum la'azi dan nakum Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Semoga salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada nabi besar muhammad Rasul yang memiliki syafaat yang paling agung dan paling besar diantara semua nabi dan rasul sebelumnya Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung mendapatkan syafaat beliau Sahabat taman surga yang disayangi dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa yang hari ini sedang berada di dalam titik nadirnya Titik terbawah dalam kehidupannya Sedang capek-capeknya Mencari uang, tidak dapat Mau bayar hutang, tidak punya uang Jatuh tempo, bingung Kebutuhan semakin banyak Penghasilan tidak tambah-tambah Anda sudah berusaha keras Tapi rezeki serasa macet Ada pintu gerbang yang tidak menutupi rezeki itu untuk datang kepada Anda Maka kalau Anda ingin berlimpah rezekinya Bertambah mulia kehidupannya Maka sempatkan untuk baca zikir ini Seribu kali mulai malam hari Jumat ini Insya Allah bisa menjadi wasilah doa dan juga zikir Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Anda diberikan berhenti rezeki dan punya yang halal dan juga amin ya rabbal alamin Sahabat yang dimuliakan Allah Simak video ini dari awal sampai dengan akhir Dan buat sahabat yang baru bertemu dengan channel ini Langsung saja Anda bisa tekan tulisan subscribe berwarna merah di bawah video ini sekarang Agar nanti kita bisa terhubung silaturahminya Dan buat sahabat-sahabat silahkan tuliskan doa terbaik Anda pada kolom komentar pada video ini Caranya bagaimana Pak Nafis silahkan masuk ke kolom komentar Kemudian tuliskan yang pertama adalah Setelah itu Anda tuliskan basmala Yang ketiga tuliskan sholawat Setelah itu baru Anda tulis doa terbaik Anda Dan kalau sudah selesai Anda baca basmala Kemudian diposting Karena doa itu kalau diawali dengan hamdalah Kemudian dilanjutkan dengan basmala Dilanjutkan dengan sholawat Maka insya Allah menjadi lebih mudah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik sahabat yang dimuliakan Allah Mari sahabat aman surga Silahkan tuliskan doa terbaik Anda Dan mari kita aminkan doa-doa sahabat aman surga Amin Ya Rabbal Alamin Ya Allah Yang maha memiliki sifat arrozak Yakni yang maha pemberi rizki Berikanlah rizki yang halal dan berkah melimpah kepada kami Ya Allah Yang maha memiliki sifat al-wahab Yang maha pemberi karunia Berikanlah pengabulan atas doa-doa Yang kami minta Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat aman surga yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan jangan lupa untuk bantu share video ini Kepada sanak keluarga teman-teman Anda yang butuh informasi ini Ketika ada orang yang menonton video yang Anda share ini Kemudian mengamalkan amalan dari video ini Mereka dapat pahala Maka Anda yang meng-share video ini Juga dapat pahala yang sama Tanpa mengurangi sedikitpun pahala dari mereka Ini namanya adalah pahala jariah Yuk share dulu sahabat Sahabat yang dimuliakan Allah Bacalah seribu kali dikir ini pada malam Jumat Sebelum Anda tidur Insya Allah fitnillah Akan diberikan banjir rizki Hujan rizki yang halal dan juga berkah Amin Ya Rabbal Alamin Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Pada surat al-Baqarah ayat 152 Fadhkuruni adhkurkum Waskuruli walatakfurun Fadhkuruni adhkurkum Karena itu ingatlah kamu kepada aku Niscaya aku ingat pula kepadamu Waskuruli dan bersyukurlah kepadaku Walatakfurun Dan janganlah kamu mengingkari nikmatku Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Memberikan kunci-kunci kehidupan kita Barang siapa ibaratnya kita Di dalam kita itu sudah punya berangkas emas Berangkas duit, berangkas kekayaan Tapi terkunci rapat di gembok Sedangkan kita tidak punya kuncinya Ya kita tidak bisa mendapatkannya Tapi kalau Anda memiliki kuncinya Maka Anda bisa membuka gembok tersebut Kemudian mengambil apa yang ada di dalamnya Pertanyaannya sahabat taman surga Apakah gemboknya? Gemboknya ini kuncinya sudah diberitahu sama Allah Karena itu ingatlah kamu kepada aku Niscaya aku ingat kepadamu Dan bersyukurlah kepadaku Dan jangan kamu mengingkari nikmatku Yang pertama Ingatlah kepada Allah Maka Allah akan mengingat kita Ini kunci yang pertama Barang siapa yang sedang posisinya Berada dalam masalah berat Ingin doanya dikabulkan Maka kunci pertama adalah Senantiasa mengingat Allah Kemudian kunci yang kedua adalah Bersyukur Kita diminta untuk bersyukur Sebagaimana janji Allah Barang siapa yang bersyukur Akan ditambah nikmatnya oleh Allah Dan disini disampaikan Dan janganlah kamu mengingkari nikmatku Kita tidak boleh mengingkari nikmat Yang diberikan Allah Sebagaimana firman Allah tadi Bersyukurlah kepada kunis Saya akan kutambah nikmat kepadamu Tapi kalau anda tidak bersyukur Allah mengingatkan bahwa Azabnya Allah itu sangat pedih Oke sahabat tamas surga Ini sebagai fondasi kita ya Supaya kita paham Mengenai kunci-kunci yang telah diberikan Allah Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam kitab Tangkeh Al-Qol Yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Sahabat tamas surga Disini disampaikan Di dalam sebuah bab Ibnu Abbas radiyallahu anhu mengatakan Ingatlah kepada Allah Dengan taat kepadanya Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengingat Kalian dengan pertolongannya Barang siapa yang mau mengingat Allah Dengan cara taat kepada Allah Yang namanya taat itu ya manut ya Manut itu ya apa? Berarti melaksanakan perintah Allah Menjauhi larangan Allah Ini namanya adalah taat Barang siapa yang taat kepada Allah Maka Allah akan mengingat Kita akan diingat oleh Allah Dengan bagaimana? Dengan pertolongan-pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nah kemudian dilanjutkan lagi Muridnya Said bin Juber berkata Ingatlah Allah dengan taat kepadanya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengingat kalian dengan ampunannya Kalau tadi Ibnu Abbas mengatakan Kalau kita mengingat Allah Dengan cara taat kepada Allah Nanti kita akan diingat Allah Dengan pertolongan Allah Kalau muridnya Said bin Juber Beliau berkata bahwa ingatlah Allah Dengan taat kepadanya Maka Allah akan mengingat kalian Dengan ampunannya Wah luar biasa ini Nah ini poin-poin ini harus Kita tahu dan kita pahami Nah sahabat yang dimuliakan Allah Bacalah seribu kali dikir ini Pada malam Jumat Sebagai bentuk ketaatan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apakah amalannya sahabat taman surga? Mari kita bahas dan simak Perhatikan bersama-sama Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56 Inna allaha wa malaikatahu Yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladina amanu Sallu alaihi wa salimu taslima Inna allaha Sesungguhnya Allah Wa malaikatahu Dan malaikat-malaikatnya Yusalluna ala nabi Bersolawat untuk nabi Ya ayyuhalladina amanu Hai orang-orang yang beriman Sallu alaihi Bersolawatlah kamu untuk nabi Wa salimu taslima Dan ucapkanlah salam penghormatan Kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56 Kalau kita diperintahkan untuk Bersolawat kepada Rasul Muhammad Sallallahu alaihi wa salam Nah Kalau kita mau membaca Solawat maka kita Menuju kepada Golongan yang namanya Predikat Taat Nah Taat disini disampaikan Sebagai mana disampaikan Oleh Ibnu Abbas Ibnu Abbas Radiyallahu anhu Menyampaikan bahwa Ingatlah kepada Allah Dengan taat kepadanya Berarti salah satu taat disini Adalah kita diperintahkan Untuk solawat Maka kita membaca solawat Itu berarti taat Nisai Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengingat kalian Dengan pertolongannya Kalau kita mau taat kepada Allah Salah satunya adalah Dengan membaca solawat Maka kita akan Ditolong oleh Allah Muridnya Sa'id bin Juber Berkata Ingatlah Allah Dengan taat kepadanya Kita taat baca solawat Di perintahkan solawat Kita baca solawat Maka Allah akan Mengingat kalian Dengan ampunannya Kemudian Sahabat Taman Surga Fudail bin Iyad Berkata Ingatlah Allah Dengan taat kepadanya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengingat kalian Dengan pahalanya Membaca solawat itu Selain kita Dapat diingat Allah Juga mendapatkan Pahala dari Allah Di dalam hadis Diriwayatkan Wa'an Abdillah Ibn Amr bin Al-Ash Radiyallahu Anhu Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash Radiyallahu Anhu Annahu sami'a Rasulullah S.A.W. Bahwa ia mendengar Rasulullah S.A.W. Ia kulu Bersabda Man S.A.W. Barang siapa Membaca solawat Kepadaku Man S.A.W. Barang siapa Membaca solawat Kepadaku Sebanyak satu kali S.A.W. 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 Taslimah Man S.A.W. 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 Mohon maaf ya Man S.A.W. 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 Kepadaku Sebanyak satu kali Maka dengannya Allah akan memberikan Rohmat Kepadanya Sepuluh kali Rohahu Muslim Hadis Riwayat Imam Muslim Nah Sahabat yang dimuliakan Allah Setiap satu solawat Akan dibalas Dengan sepuluh Rohmatnya Allah Maka Sempatkanlah Baca Solawat Jibril Solawat Ala Muhammad Solawat Ala Muhammad Bacalah Solawat Jibril Seribu kali Pada malam Jumat ini Bahkan Sahabat Taman Surga Kalau kita Misalnya Ibaratkan Kita mondok Di pondok Pesantan Lirboyo Setiap malam Jumat Kayak gini Kita dianjurkan Santri-santri Untuk membaca Solawat Jumlahnya Malah Bukan hanya Seribu Tapi Sepuluh Ribu kali Nah Kita sebagai awalan Kita coba Perbanyak Membaca Solawat Baca Solawat Jibril Solawat Ala Muhammad Solawat Ala Muhammad Solawat Ala Muhammad Bacalah Seribu Kali Malam Jumat ini Insyaallah Hidup kita Akan Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Riski Lancar Pekerjaan Lancar Urusan Mudah Semuanya Beres Karena Apa Karena Ini Janji Allah Oke Sahabat Aman Surga Langsung Saja Praktekan Dan Amalkan Mulai Sekarang Bantu Share Video Ini Kepada Sanak Keluarga Yang Butuh Informasi Ini Dan Sahabat Aman Surga Tonton Ada 3000 Video Lain Yang Ada Di Channel Ini Yuk Tonton Dulu Dan Cek Siapa Tahu Ada Yang Anda Inginkan Untuk Anda Lihat Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh